Intro Kenalkan, namaku Alif Hari ini sudah genap 2 tahun aku bekerja sebagai petugas front office di Kanwil Direktur Jenderal Perbendaraan Provinsi Maluku Jika diingat dulu, rasanya shock saat tahu penempatan pertama aku sebagai ASN menunjauh dari kota kelahiranku Ya, aku ditempatkan di Ambon, ibu kota Provinsi Maluku Sebagai ASN, aku dituntut untuk bekerja secara profesional Tapi, cerita yang akan ku alami ini rupanya jauh membuat shock Selamat datang ibu Aceh, silahkan duduk bu Pagi nyom, kita mau datang ke revisi lain Baik, apakah ibu sudah bawa semua kelengkapan dokumennya? Ini, coba Alif ya, Akan dulu Baik, sebentar bu ya, saya periksa kelengkapannya dulu Hei, kenapa Alif dikembang apa gitu? Ada yang salah, dia tak perlu revisi kan? Ibu, mohon maaf, surat permohonan revisinya mana ya? Hei, jadi itu pakai surat permohonan kan? Betul ibu, surat permohonan revisi itu salah satu syarat utama revisi DIPA Haduh nyongi, betanya baru dianggap jadi PPK PPK yang kemarin itu sudah pensiun berbosin, berapa apa pak beta? Sekali lagi mohon maaf ya bu, kalau tidak ada surat permohonan itu Revisi DIPA ibu tidak bisa kami proses Jadi beta mesti pulang, ibu? Iya bu, sekali lagi kami mohon maaf ya bu Ingin bu dokumennya Terima kasih ya bu Hei, kita tadi dikandul perben Mau revisi itu saya bisa mendapatkan Hei barat Hai wei, kita yang tahu lah PTGOS FOD Kan itu tuh Baru kita Itu semua salah sedikit saja Saya ntarima kita Kita pun revisi Kalau waktu itu lo kita kasih amplop saja Hei, jangan lah Perben sekarang posisi paling jujur Saya pakai amplop-amplop Gila lo, kita pun revisi akan bagaimana lah Pagi nyong, kita sudah datang bawa revisi nih Selamat pagi ibu Baik, saya periksa dulu ya bu Selamat pagi Selamat pagi ibu Selamat pagi ibu Selamat pagi ibu Baik bu Nyong, beta titip Nia Beta revisi harus siap Beta mau pergi dulu ya Baik bu Gimana mas, masih ada yang salah? Oh iya ini masih saya cek Kamu bukan orang sini ya? Iya, saya orang-orang banget sih Hmm, emang apanya bu Aceh? Bu Aceh aku sampai ya Oh, jauh juga ya Bisa kerja sampai sini Mas juga orang jawab ya 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 sih Hehehe Hingga Hingga suatu hari Jadi Jadi ngerepotin kamu kan? Oh, tadi dulu Kamu Cek empat ya hari ini Wah, nona manis ini ada maunya rupanya Aku cek dulu ya Loh Ini revisinya bukan kewenangan Kanwil Beneran Kak Bener Nih coba lihat Ini revisinya kewenangan DJA Kalau antar KRO Nia maaf ya Nia maaf banget Nia 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 Aduh Di titik inilah keraguanku muncul Apakah Nia benar-benar orang yang tepat? Atau Memang ada sesuatu Yang harus aku korbankan Untuk bisa bersamanya Sungguh Aku dilema Namun Akhirnya aku memutuskan untuk Nia 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 Masuk Kenapa? Sepertinya Saya harus pindah dari FO Pak Tuh 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 Benar kamu Mau pindah dari FO? Tuh Jadi begini Pak Saya itu Lagi dekat Pak Dengan seorang perempuan Dan saya Ada niatan untuk menikahinya Bagus Tuh Tapi Pak Permasalahannya Dia itu Pengantar revisi DIPA Salah satu satger kita Dan saya kan petugas FO Jadi saya takut Pak Nantinya terjadi konflik kepentingan Sehingga hubungan saya sama dia Tidak baik-baik Pak Serta saya khawatir Waktu mulai ini satger Menjadi tidak objektif Nah, jadi sebaiknya Saya pindah aja Pak dari FO Pertama-tama saya bersyapkan terima kasih ya Kamu sudah sujur Berarti sudah mengetahui Apa Peraturan ketetuan di kantor kita ya Untuk konflik kepentingan ini Sudah ada kebdikjen Nomor 253 tahun 2020 Tentang Petunjuk teknis Pelaksanaan kerangka Pemantan integritas Direkturat Jenderal Perpenteraan Untuk kasus kamu ini Yang konflik kepentingan ini Ada prosedurnya Nanti ya Laporan kamu ini Akan saya teruskan ke Bidang SKKI Selawaku Unit kepatuan internal Tandil Berarti Disana akan di Analisis Apakah benar Laporanmu Ada potensi konflik kepentingan ini Memang benar ada Konflik kepentingan Nah, nanti kalau Memang misalnya analisisnya Ada potensi konflik kepentingan Nanti ada rekomendasinya Salah satunya Kamu dipindah dari FO Biar tidak terjadi konflik kepentingan Tapi kalau Nanti hasil analisisnya Tidak ditemukan Konflik kepentingan Ya kamu tetap disitu Saya yakin tuh SKKI objektif Dan pasti mendengar Kata di budak Baik pak Terima kasih Kalau begitu Saya permisi dulu pak Ya, ya Eh, eh Tunggu dulu Ya pak Kamu serius benar Sama Satgar itu Serius pak Sudah dilambat? Belum Belum pak Masih belum berani Wah, gimana Terang Siap pak Si Lanjutkan Kalau itu Permisi pak Makasih ya Ya pak Selamat Sub indo by broth3rmax